Kembali bersama kami, Gunung Merapi kembali memuntahkan awan panas dan guguran lava fijar. Untuk mengantisipasi bahaya erupsi Gunung Merapi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, Yogyakarta akan mengoperasikan ruang lindung darurat atau banker yang mampu menampung 100 orang. Guguran lava fijar Gunung Merapi ini terjadi pada Sabtu pagi dengan jarak luncur maksimum 500 meter arah hulu kaki Kerasak, Magelang. Sedangkan awan panas guguran terjadi satu kali dengan kolom erupsi setinggi 200 meter dan arah luncuran ke hulu kaki Kerasak dengan jarak luncur 600 meter. Awan panas tercatat di seismogram dan berdurasi 120 detik. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, Yogyakarta akan mengoperasionalkan banker atau ruang lindung darurat bahaya erupsi Merapi. Banker berada di dusun Tunggularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi yang menjadi salah satu daerah terdekat dengan puncak Merapi. Banker yang dibangun sekitar tahun 1998 itu mampu menampung 100 orang. Di dalamnya pun dilengkapi fasilitas kamar mandi dan juga tampung oksigen untuk membantu bernafas. Namun ruang lindung darurat ini pun fungsinya untuk mengantisipasi erupsi awan panas, bukan material lahir panas. Jika terjadi luncuran awan panas, warga pun bisa berlindung di dalamnya. Ini adalah bankeri yang dibuat pemerintah tahun 1998 sebelum erupsi Merapi 2010. Nah sebenarnya ini kan fungsi barat, fungsi banker lindung ini berfungsi untuk erupsi awan panas, bukan erupsi yang material lahir panas. Seperti yang kita ketahui, ini kapasitas kurang lebih seratus. Seratus lalu dengan berbagai fasilitas yang ada. Status Gunung Merapi sendiri sampai saat ini masih berada pada level 3 ataupun siaga. Warga pun diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menjauh dari radius 5 km dari puncak Gunung Merapi. Dari Sleman, Yogyakarta, Herutri Joko, INews, Melaporkan.